selanjutnya mangka, pineapple, mango fish, dan strawberry ya ini liquid dingin ya? yang kita coba di sini 3 mg ya? 3 mg 3 mg nikotinnya, jadi kita mau lihat dulu tropidnya seperti apa sih tropid 3 mg ini jujur aja kita udah beberapa hari nih ya Mbak Inipal ya? ya kita akan kasih ke kalian reviewnya seperti apa kah liquid ini kali ini saya bakal review yaitu watermelon pineapple, mangka nanas kalau kalian gak tau gak ada nanas dan blackcurrant cocktailnya, kalau cocktail saya gak tau blackcurrant cocktail itu jadi seperti minuman cocktail, minuman mixed fruit gitu tapi dia lebih identik blackcurrantnya oh iya dan by the way, kita reviewnya ini agak berbeda kita ada di rumah daya gym board, karena kita pengen ya bosen lah ya ruangan-ruangan di situ-situ aja mungkin nanti kita bakal review di kolam renang kali ya ruangan tipe main bola gitu atau di tengah lapangan atau di tengah lapangan, pokoknya dimain aja berdua mah ada di situ, kita bakal nge-review langsung aja blaster pun ini yang pertama saya tetes semangka nanas, let's try oke, singkat tepat padat jelas hmm, singkatnya singkatnya f**k wah, wanjing lah papanya ini liquid dingin yang enak banget nih saat inhale semangkanya, gak tau ini mungkin dari build saya atau gimana tapi semangkanya yang kerasa banget dan pin apple-nya tuh hampir gak ada hampir gak ada gini aja dia mungkin hint, tapi masih gak ngerasain itu pin apple-nya mungkin dia cuma ada ya pemanis-pemanis sedikit lah tapi ini semangkanya bener-bener kerasa banget saya di sini pake mango peach, oke mango peach ingat ini 3MG saya akan coba pop di mango peach, flavor ini terbagi sangat rap jadi di inhale kalian akan dapet peach-nya dengan support mango yang lumayan bagus di exhale-nya kalian akan dapet mango-nya dengan support peach yang cukup bagus jadi dia kayak berimbang gitu iya letaknya ada masing-masing stand-nya per layer jadi mango peach-nya nah flavor-nya oke dan vapor-nya juga lumayan karena kayaknya ini PG-nya tinggi ya saya pake Narda di 0,6 dan vapor-nya lumayan bagus mango peach-nya per layer-nya juga bagus enak kita coba blackcurrant cocktail tanpa lama-lama lagi blackcurrant-nya kuat kayaknya memang konsennya ke blackcurrant ke blackcurrant-nya mungkin cocktailnya pemanisnya aja ya iya tapi kalau secara pribadi saya lebih kayaknya lebih suka ke semangka deh karena semangkanya lebih enak sih buat hari-hari buat dipake terus itu lebih enak lebih santai mungkin itu subjektif karena semua namanya review itu ya menurut-menurut kita lah mungkin kalian suka yang mana suka yang mana itu juga oke next saya bakal coba set eh salah nah strawberry leci nah ini salah satu kelebihan dari Shingen Kapas tadi yang kita bahas waktu dia udah kering dia bener-bener gak nyisain liquid sebelumnya jadi ada liquid rasa sebelumnya tapi gak banyak jadi akhirnya kita bisa ngerasain identik liquid yang baru kita teteh lagi-lagi saya dapet liquid dengan flavor per layer yang bagus banget di inhale saya dapet strawberry-nya bedanya sama yang gue pisah tadi ini strawberry aja gak didukung sama leci-nya tapi di exhale ada leci dengan hint strawberry yang cakep banget ada satu hal yang mau saya bahas tentang Recloud liquid ini yang blaster punch salah satu liquid low mint dan ini ngingetin kita sama the power of low mint kemana dan nasty dari Malaysia ya nasty itu enak banget low mintnya dan ini menjadi salah satu liquid dengan low mint yang bagus menurut saya ini kalo alofa yang ngerasainya dia gak terlalu low cuma gak kayak liquid mint yang biasanya ini agak low tapi dia agak di atas nasty sedikit jadi dia low-nya gak terlalu dingin tapi dia juga gak gak hilang banget kegaminnya ada terus yang kedua masalah throat heat ya throat heat kalo throat heat kalo saya sendiri bener-bener gak ngerasain gak ngerasain gak tau Adit nih kalo saya juga ngerasain karena kita pernah ya nyobain liquid dengan 3 mg nikotinnya juga kayak salah satu yang butuhnya hitam tuh itu juga enak throat heatnya enak walaupun 3 mg tapi disini sih kita gak ngerasain throat heatnya tapi seger itu 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 pentingnya tapi ini seger banget liquidnya tapi ini tidak ada throat heatnya di 3 mg kalian harus bikin 6 mg karena papers itu gak semuanya benci throat heat ya ada yang pecinta throat heat gitu yang dia nyari agak gatel-gatel ditenggurak kayaknya biar enak gitu tapi intinya 4 flavor ini ciamik ciamik tapi seharusnya ini enak ini liquid yang enak banget jadi kita itu gak bosen untuk anak-anak creamy guy kalo kalian bosen pake creamy kalian bisa pindah kok rutin dengan pilihan blaster press oke oke jadi itu tadi sudah ada kapas jean gen dari bakgundal feb bakgundal feb dan juga blaster press dari rickloud sekali lagi terimakasih bakgundal feb terimakasih rickloud terimakasih buat topi dan bajunya jadi thank you buat bakgundal dan rickloud dan buat kalian semua jangan lupa kalau misalnya kalian punya feb shop dan kalian mau bareng kalian di review oleh Bedua Maha silahkan message kita di Bedua Maha Reviewers terus ada di instagram ada apa? ada at Bedua.maha Bedua.maha dan juga di youtube youtube.com slash Bedua Maha Review itu dia silahkan di subscribe jadi thank you buat semua yang udah dukung Bedua Maha sampai ketemu lagi di video di berikutnya oke akhirnya dia nova dia adit kita dari Bedua Maha feb behiman